Intro Salam Jumat Tuhan, selamat hari Minggu, kita bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan besar bagi kita bersama-sama Sudah Minggu yang ketiga pada bulan April ini, kita diberkati oleh Tuhan, kita ditolong Tuhan Kita masih dalam suasana Paskah, saya percaya Paskah membangkitkan iman kita, membawa kita dekat kepada Tuhan Dan harusnya kuasa kebangkitan Kristus yang kita sebut Paskah, harusnya membawa sesuatu dalam diri kita Perubahan dalam diri kita, dan membawa kita pasal diberkati kepada Tuhan Seiring dengan itu, saya ingin membaca keuriman Tuhan bersama-sama dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-10 Demikian keuriman Tuhan Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku tidak sia-sia Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku Bicara tentang kuasa kebangkitan, ataupun kuasa kebangkitan Yesus Kristus dalam diri kita bersama-sama Tentu ada banyak hal yang bisa kita kupas bersama-sama Menurut saya, sebuah orang percaya, harusnya kita yakin tentang kehidupan kekal menjadi milik kita Tetapi selain daripada itu, harusnya kalau belajar seperti Paulus Maka pada ayat yang ke-10 ini, minimal kita menemukan 2-3 hal yang menjadi poin prinsip Sebagai kuasa kebangkitan Kristus Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus itu menolong kita mengerti kasih karunia Allah Menolong kita mengerti kasih karunia Allah Alkitab katakan seperti ini Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia Sudah tahu? Terlalu banyak orang hari ini yang tidak mengerti kasih karunia Tuhan Makanya kehidupan mereka terlalu banyak, bersungut-sungut, mengeluh Bahkan cenderung mengutuki diri sendiri, mengutuki keadaan sudah sekalian Harusnya kalau kita seperti Paulus Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Mampu memahami diri dengan baik Mampu mengerti dan memahami diri kita di hadapan Tuhan Saya ingin berkata, saudaralah berharga di hadapan Tuhan Saudara mengerti dengan baik bahwa siapa saudara di hadapan Tuhan Maka itu hanya mungkin terjadi ketika kuasa kebangkitan ada pada kita bersama-sama Yang kedua, saudara sekalian Kuasa kebangkitan Kristus masih dalam ayatnya yang ke-10 Kalau kita baca kembali firman Tuhan ini dikatakan Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang Dan kasih karunia yang dikurahkannya kepada aku tidak sia-sia Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku Yang kedua, kuasa kebangkitan mendorong kita bekerja lebih maksimal Bekerja lebih keras Aulus mengatakan, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua Salah satu hal yang sering terjadi pada anak-anak Tuhan Bahkan cenderung mereka merasa Oh nantikan Tuhan akan tolong Tuhan akan bela Tuhan akan lakukan segala sesuatu Eh dengarkan dengan baik Harusnya kalau kita mengerti kuasa kebangkitan Kristus Kuasa kebangkitan Kristus itu akan mendorong kita bekerja lebih maksimal Kita tahu bahwa peluang kita tidak banyak Kita tahu bahwa kesempatan tidak selama-lamanya ada pada kita Itu sebabnya gunakan waktu dengan baik Gunakan kemampuan dengan baik Gunakan seluruh apa yang Tuhan berikan bagi kita Untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar Makanya kita bekerja semaksimal mungkin Hanya kuasa kebangkitan yang sanggupkan kita melakukan itu Yang ketiga, yang terakhir Kalau baca ayat ini Kuasa kebangkitan Kristus membawa kita memahami nilai diri yang positif Memahami diri yang positif Itu berarti sudah sekalian Alkitab katakan seperti kita baca tadi Kasih karunia Tuhan itu tidak sia-sia Ini memahami bahwa kita sudah sekalian Memahami diri kita itu adalah dengan cara yang positif Saya berdoa setiap kita hari ini Bukanlah orang-orang yang minder Tetapi orang-orang yang berpikiran baik Kita orang-orang yang berpikiran positif Bagaimana rupa-mu Bagaimana raut wajah-mu Seperti apa warna kulit-mu Seperti apa penampilan-mu Saya ingin berkata Semua kita harus memaknai diri Bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Maka kalau ini terjadi pada kita bersama-sama Satu kerinduan saya Semua kita mengalami penilaian diri yang positif Sehingga tidak ada yang merasa tidak berguna dalam hidup ini Dengan demikian Semua kita akan terbangun Untuk menjadi alat berkat Bagi banyak orang Selamat hari Minggu Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih